Intro Asik konsumsi sabu-sabu di dalam rumahnya di Jalan Pramuka, Kelurahan Rantepau Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Oknum ASN yang bertugas di staff sekretaris Dewan Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja di ringkus polisi Oknum ASN yang mengaku kecanduan mengkonsumsi sabu-sabu sejak masih kuliah ini ditangkap timsat narkoba Polres Toraja Utara di kediamannya setelah polisi melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik pelaku Saat digerebek, pelaku yang berusaha kabur tak bisa berkelik setelah dua paket sabu didapat petugas dari saku celana pelaku Selain mengamankan sabu-sabu sebanyak dua saset polisi juga mengamankan pipet, alat hisap atau bong yang diduga digunakan pelaku mengkonsumsi sabu Usai digeledah, pelaku dengan inisial JS alias BK ini kemudian digelandang ke kantor Polres Toraja Utara berikut barang bukti dua paket sabu, pipet, alat hisap atau bong satu buah handphone untuk penyelidikan lebih lanjut AKBP Yudawi Raja Tikusuma ke Polres Toraja Utara mengatakan atas laporan masyarakat, pelaku diketahui sering mendapatkan paket sabu di wilayaran Tepau, sehingga petugas saat narkoba langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti dua paket sabu Lebih lanjut, Kapolres Toraja Utara mengatakan pihaknya saat ini tengah mengejar salah seorang pelaku dengan inisial EW yang diduga kuat sebagai pemasok sabu ke JS alias BK Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku kini ditahan di sel tahanan Polres Toraja Utara dengan dijerat Pasal 114 Ayat 1 Subsidiar Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun maksimal 20 tahun dan denda minimal 1 miliar Tim narkoba Polres Toraja Utara mendapatkan informasi pada saat hari yang sama bahwa yang bersangkutan sering menggunakan narkotika dan membeli narkotika di wilayah Kecamatan Atupau kemudian tim tersebut mencoba menyelidiki dipimpin oleh kaset narkoba yaitu Iktu Aswan kemudian beliau mendapatkan informasi kemudian ditelusuri akhirnya mendapatkan identitas yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan merupakan ASF tetapi yang bersangkutan tidak tidak bekerja di lingkup wilayah Kabupaten Teraja Utara tetapi yang bersangkutan bekerja di lingkup wilayah Kabupaten Teraja jadi pada saat dikejar kemudian tertangkap yang bersangkutan di rumah di rumah yaitu di wilayah Kecamatan Atupau Jalan Prawuka kemudian dilakukan pengledahan pakaian serta badan ditemukan sabu-sabu atau narkotika bolongan satu sebanyak satu saset yang ada di depan bekarkan media kemudian di dalam satu kantongnya sebelah kiri ditemukan satu saset juga dan di tangan sebelah kanan jadi kemudian kami mencoba menanyakan apakah yang bersangkutan ini adalah merupakan tipe pengguna ataupun pengedar ternyata selama ini yang kami mendapatkan informasi pada saat setelah kami melakukan penangkapan yang bersangkutan ini ternyata suka membelikan barang apabila dititipkan oleh temannya atau rekan lainnya dan mengambil keuntungan yaitu diperoleh dari saudara Ewe nah saat ini saudara Ewe adalah merupakan DPU tersangka yaitu dengan atas nafajibi alias PK membeli barang tersebut senilai 500 ribu senilai 500 ribu kemudian untuk tersangka kami kenakan adalah pasal 114 ayat 1 subsidi dari pasal 114 ayat 1 kemudian undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang lakotika ancamannya adalah paling singkat 5 tahun maksimal adalah 20 tahun dengan denda minimal 1 miliar kalau tersangka sendiri masuk kategori pengedar atau sebagai kurir saja untuk saat ini kami baru baru menerapkan berdasarkan hanya pengguna saja hanya pengguna saja tetapi karena kan kita belum bisa menghentikan karena Ewe ini belum terlangkap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih